Saya mau ke Mas Jayadi dulu, Mas Jayadi kalau tadi Presiden Jokowi menyatakan mendukung semuanya tidak memihak kemanapun, apa makna yang disampaikan Presiden Jokowi ini untuk Pilpres? Ya kan kalau mendukung semuanya tapi Gibran ada di Prabowo itu berarti gak mungkin mendukung semuanya kan? Kalau misalnya nanti Gibran menjadi... Pernyataannya karena memang belum ada Gibran yang masuk gitu ya sebagai cowok Presiden Jokowi? Ada dua, bisa dua. Sebagai Kepala Negara posisi normatifnya mestinya memang mendukung semua kan? Atau netral terhadap semua kan itu. Yang kedua mendukung itu, mendukung yang dimaksud bisa jadi mendukung calon yang akan diambil oleh Pak Prabowo kan? Nah apa calon yang akan diambil oleh Pak Prabowo tampaknya kan Gibran. Sementara ini ya, sampai hari ini kelihatannya tanda-tandanya itu Gibran yang akan diambil gitu. Nah, jadi mendukung semuanya itu nanti kalau Gibran diumumkan besok sebagai cowok Presiden Pak Prabowo, maka perasa mendukung semuanya itu menjadi dibatalkan itu. Batal secara politik ya, karena nggak mungkin Pak Jokowi itu anaknya jadi cowok Presiden Pak Prabowo lalu dianggap netral kan nggak bisa itu. Meskipun mungkin beliau sebenarnya netral, tapi nggak bisa kan? Artinya tidak bisa dipisahkan Kak, kalau misalnya benar Mas Gibran ini menjadi cowok Presiden Pak Prabowo? Mas Yadi? Iya, nggak bisa. Siapa yang bisa membantah Pak Jokowi itu, Gibran itu anaknya Pak Jokowi kan. Yang kedua, tanda-tanda yang ada menunjukkan bahwa ada restu Pak Jokowi kan kepada Gibran gitu. Nah, restunya Pak Jokowi kepada Gibran itu kan bentuknya macam-macam. Selama ini kita tahu seperti ada upaya kan untuk melakukan itu. Termasuk upaya yang dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi kan gitu. Apa namanya? Ya itu tentu saja, itu secara politik masih dugaan-dugaan yang data-datanya bisa dilihat gitu. Meskipun mungkin tidak bisa dikonfirmasi secara formal gitu. Oke, tentang restu Pak Jokowi kepada anaknya Mas Gibran, Mas Feri. Yang Anda lihat gimana nih kalau misalnya restu ini sebenarnya Pak Jokowi pasti sudah tahu apa resiko yang akan diambil ketika anaknya nanti benar-benar menjadi baca opres mendamping Pak Prabowo. Mas Feri? Yang jelas, Mbak Adri, kalau Mas Gibran maju menjadi pasangan Pak Prabowo misalnya, akan timbul pergeseran konsep sistem presidensial. Dulu si presiden itu dikenal sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, gara-gara Gibran maju bertambah jadi kepala keluarga. Jadi tiga deh. Menurut saya, apa namanya, apa yang jadi pilihan keluarga Jokowi ini, bagi saya semestinya tidak dilakukan oleh Jokowi dan Gibran terburu-buru. Pilihan-pilihan ini akan mengganggu banyak pihak, terutama bagi teman-teman di partai politik. Karena satu, ini merusak mekanisme di partai. Harusnya proses kandidasi itu betul-betul membuka ruang bagi kader-kader terbaiknya, yang berpengalaman, yang sudah bekerja habis-habisan bagi partai. Dalam catatan kita semua, Gibran itu kan pemain baru di partai ya, yang kemudian dia baru ditugaskan menjadi wali kota. Tiba-tiba ada banyak fase yang harus dia lewati, tidak hanya fase di partai, tapi juga fase dalam penyelenggaran pemerintahan. Artinya tidak sehat dari sisi manapun? Ya, sulit untuk dipungkiri bahwa ini bagian dari jejak tangan Pak Presiden Jokowi untuk memuluskan sehingga fase-fase itu terlewati, baik di partai maupun dalam proses penyelenggaran negara. Bagi saya ini terburu-buru yang juga bahaya bagi keluarga Jokowi, kecuali mereka berpikir ada yang mereka khawatirkan, bahwa kinerja-kinerja mereka selama ini bukan tidak mungkin diintai oleh lawan-lawannya. Jadi kalau dia tidak berkuasa lagi, mereka khawatir ini akan menjadi bola panas berikutnya setelah lengser dari kekuasaan. Tapi saya pikir beginilah, Presiden juga harus sadar bahwa jarang sekali mantan Presiden keluarganya itu diganggu setelah mereka turun dari kekuasaan. Ya, ini yang perlu diketahui oleh Presiden. Kalau Presiden mendengar pembisik-pembisiknya memang akan lain ya. Akan ada penyampaian-penyampaian yang memungkinkan Presiden berpikir ini kekuasaan harus tetap dilanjutkan, terutama melibatkan anaknya. Saya pikir politik dinasti jadi isu yang sangat sentral di proses pencalonan Gibran ini. Oke, Mas Jayadi besok kan ada deklarasi dari Koalisi Indonesia Maju mengundang Mas Gibran. Meskipun kita tidak tahu nih mengundang ini dalam kapasitas apa, apa makna dari yang bisa dilihat Mas Jayadi dengan mengundang Mas Gibran? Ya, apa namanya bisa macam-macam. Tapi yang tidak bisa di... Yang pertama pasti itu dikaitkan dengan posisi Gibran yang sudah dicalonkan oleh Golkar kan gitu. Golkar itu partai kedua terbesar atau sebetulnya dari segi jumlah kursi partai terbesar di Koalisi Indonesia Maju ya. Jumlah kursi di DPR. Jadi, mengundang Gibran itu dalam kapasitasnya ke... Tidak mungkin dalam kapasitas sebagai kader PDIP kan. Pasti kapasitasnya itu minimal tiga kapasitasnya itu diundang. Besok itu satu, sebagai cawapres yang dari Golkar. Dua, sebagai wali kota. Tiga, sebagai anaknya Presiden Jokowi. Nah, dari tiga itu kita tanyakan ya. Sebenarnya kapasitasnya apa? Sudah bergabung bersama kami sore ini dengan Sekjen Pan, Mas Edi Supano. Mas Edi, sore? Selamat sore, selamat sore semuanya. Mas Edi, jadi langsung aja nih kalau besok Mas Gibran diundang, dideklarasi. Apakah ini artinya semakin firm, fix bahwa Mas Gibran yang terpilih menjadi baca opres? Pan rela? Kita, pertama saya mau sampaikan bahwa dari awal kita sudah menyepakati ketika bergabung bersama koalisi Indonesia Maju, bersama koalisi Pak Prabowo, bahwa pembahasan terkait cawapres itu akan kita bahas di dalam sebuah forum bersama para ketua umum. Di mana forum itu diketuai, dipimpin oleh Pak Prabowo. Meskipun partai-partai ketika itu mengusulkan berbagai nama, misalnya golkan mengusulkan Pak Erlangga yang kemudian tentu sudah tidak relevan lagi sejak adanya hasil rapi menas kemarin sore, kemudian juga Pak BBB mengusulkan Pak Yusril dan Pan mengusulkan Pak Erick Thohir, tetapi kita sepakat bahwa berbagai nama yang menjadi usulan, itu akan kita kemudian dalam tanda petik letakkan di atas meja untuk kemudian dibahas bersama-sama oleh para ketua umum, nanti kita akan membicarakan ini secara terbuka dengan tujuan adalah mencari musyawarah mufakat. Mufakatnya juga bulat. Tapi kalau masih musyawarah besok, kenapa langsung mengundangnya Mas Gibran? Ini kapasitanya sebagai apa Mas Yedi? Begini, kita malam ini saya kira juga teman-teman media sudah tahu, karena memang teman-teman media sangat terinform terhadap perkembangan yang ada, malam ini rencananya forum ketua umum itu akan dilaksanakan. Akan dilaksanakan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Nah, jadi saya kira ketika calon wakil presiden sudah diputuskan malam ini, siapapun yang akan dideklarasikan besok, yaitu adalah hasil kesepakatan para ketua umum itu. Jadi, apakah nanti yang hadir adalah, atau yang dideklarasikan adalah Mas Gibran, ataupun nama lain, saya kira itu adalah menunggu hasil dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Kalau misalnya malam hari ini penentuannya, nah kemarin kan Mas Gibran sebelum ke Golkar juga ketemu Pak Zulhasli. Nah, ini minta restu. Silaturahim politikan selalu kita anggap positif, apapun maksud dan tujuannya. Jadi, yang dilaksanakan oleh Mas Gibran, ya karena memang beliau serta-sering disebut-sebut, di dalam berbagai media, dalam berbagai pembicaraan diskursus tentang Pak Cawabres ini, dan itu dilakukan Mas Gibran tidak hanya pada PAN, tetapi pada seluruh partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju, saya kira tujuannya itu baik. Apakah kemudian nanti Pak Mas Gibran akan diputus, menjadi Cawabres dari Koalisi Indonesia Maju, ya malam inilah kita akan tentukan. Saya kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau tadi kan ada beberapa, tadi kalau Mas Edi bilang ya, di PBB ada diusulkan Pak Yusril, kemudian PAN juga ada Mas Erick Thohir, ada Pak Erlangga juga di Golkar, tapi kalau misalnya Mas Gibran, yang jadi pilihannya, Bacawa Prespa Prabowo, bagaimana sistem demokrasi dalam Koalisi Parpol? Tapi usah jadah nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Mas Ferry, menyambung pertanyaan sebelumnya, kalau di dalam Koalisi Indonesia Maju kan ada yang dijagokan, sebelumnya ada Pak Erlangga, ada Mas Erick Thohir, kemudian juga ada Pak Yusril, juga dari PBB. Nah kalau misalnya benar Mas Gibran yang dimajukan sebagai pendamping Pak Prabowo, ini gimana sistem demokrasi di internal Parpol sendiri di Koalisi Indonesia Maju? Di buku yang kami tulis soal pembaruan partai politik di Indonesia, ada satu hal yang menjadi masalah serius di partai kita, yaitu soal kandidasi. Nah kalau kemudian Gibran Maju, ini tambah rusak proses kandidasi di internal partai. Saya mohon maaf, misalnya Mas Edy Suparno ini, sudah dikenal sebagai figur di partai, terkenal dengan kapasitasnya, kemampuan bahasa Inggris yang dipuji-puji orang dan segala macam. Orang-orang yang bekerja seperti ini dilewati, diterabas begitu ya. Belum lagi yang mungkin senior di atas Mas Edy, yang sudah bekerja habis-habisan demi partai. Ini dilewati semua. Bayangkan mekanisme internal partai politik kita dirusak, kaderisasi dirusak oleh proses ini. Mestinya ini yang perlu disadari oleh partai koalisi. Bukankah di antara partai-partai koalisi Indonesia Maju itu, masih banyak figur-figur mumpuni, yang misalnya bisa disodorkan ke depan, untuk kemudian memperbaiki proses kandidasi yang lebih baik. Jangan kemudian Gibran dimajukan, karena apapun alasannya, orang pasti tahu bahwa pilihan atas Gibran adalah pilihan atas Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi di belakangnya, sebagai kekuatan yang tidak tampak, yang menentukan arah koalisi ini. Dan itu tidak sehat bagi Pak Prabowo. Oke, karena gini, sebelumnya Pak Presiden Jokowi juga sudah menegaskan pada saat di Surabaya, Jawa Timur, bahwa ia akan tetap memberikan doa dan meresui langkah Gibran dalam segala apapun keputusannya di politik. Dan Jokowi juga bilang, tidak akan ikut campur dalam urusan politik. Semua serahkan segala keputusan yang diambil oleh Gibran dan partai politik yang mencalonkannya. Sebagai baca pres, kita simak dulu pernyataan dari Presiden Jokowi. Ya, bukan hanya Presiden Jokowi, tapi Ganjar sebagai baca pres. Dan juga Mahfud ini minum jamu bersama dengan keluarga dan tim pemenangan setelah jalani tes kesehatan soal kemungkinan Gibran jadi bakal saw pres Prabowo. Ganjar bilang semuanya punya hak. Mas Jaya ini tanggapannya soal tadi Mas Ganjar bilang semuanya punya hak dan termasuk juga Presiden Jokowi yang serahkan saja semua ke anaknya. Tinggal meresui saja. Ya, Mas Ganjar kan nggak bisa apa-apa. Kan Mas Ganjar bukan ketua partai, juga bukan Presiden, bukan atasannya, sudah tidak atasannya lagi ya, sudah tidak atasannya Gibran lagi. Kan Mas Ganjar pernah gubernur ya. Dalam skala tertentu gubernur kan atasan wali kota, walaupun tidak penuh ya. begitu ya Bang Peri, Mas Aguda Peri ya. Nah, jadi posisi Mas Ganjar sama posisi Gibran kan setara itu. Kalau dia setara ya kan hak dan kewajibannya sama. Apalagi dia calon presiden kan. Karena calon presiden ya, apa namanya, dia nggak bisa melarang-larang orang. Kan itu makhumnya itu begitu saya kira. Nah, yang bisa itu mungkin adalah partainya Mas Ganjar. PDI Perjuangan ya. Tapi kita ajak lagi Bapak-Bapak dan juga Pemirsa, kita akan lihat sekali lagi pernyataan dari Presiden Jokowi soal restu pada Gibran Raka Buming Raka sebagai Baca Wapres. Keputusan semuanya karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampurin perusahaan yang sudah dikutuskan anak-anak kita. Makas itu nggak kalau diberangkan? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak Pak. Tanyakan ke koalisi. Hanya mendoakan dan merestui saja. Kalau gitu, Pak sudah logowo kalau Mas Erick bukan pilihan untuk menjadi pendampingnya Pak Prabowo. Mas Edi? Ya, kita kan sudah sepakat yang tadi saya sampaikan di awal. Apapun hasilnya, itu akan kita laksanakan secara konsekuen. Dan saya kira apapun hasil yang sudah akan kita sepakati malam ini, ini merupakan sebuah hasil atau kesepakatan dari proses. Proses, analisis, kajian, dan diskursus yang panjang terkait cawapres yang akan kita usung. Dan saya yakin bahwa seluruh kandidat atau yang berpeluang menjadi kandidat cawapres itu juga sudah mengikuti perkembangan yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju dari hari ke hari, dari saat ke saat. Sehingga mereka pun juga sudah mengetahui perkembangan seperti apa, termasuk bahwa akan ada rapat pada malam hari ini. Tetapi saya yakinkan bahwa tidak ada istilah mutung-mutungan di PAN. Tidak ada istilah bahwa kita dalam tanda petik baper, apalagi punya keinginan untuk kemudian belok kanan dan pindah ke koalisi lain. Tapi karena ada postingan Mas Erick, Mas Edi, kalau misalnya tadi di postingannya Mas Erick Toher ini ada kata-kata sabar, kangen istri, postingannya pun ada bareng Pak Zulhas, Pak Prabowo juga, dan Mas Eto sendiri. Itu artinya kode, logo Mas Erick tidak terpilih? Mas Erick adalah salah seorang sahabat yang sudah saya kenal hampir 20 tahun lebih. Dan menurut saya orangnya tidak hanya mampu untuk eksekusi tugas-tugas penting dan sulit yang bisa dilaksanakan dalam waktu sangat singkat, tetapi memiliki kebesaran hati dan juga merupakan contoh dari orang yang bekerja keras, menuai sukses, tetapi tidak pernah mengklaim sukses tersebut. Nah, jadi apapun nanti hasilnya pada malam hari ini, saya yakin Mas Erick Toher adalah sosok yang diberi mandat, amanat akan dijalankan sebaik-baiknya, tetapi kalaupun mandat itu masih belum diberikan kepada Mas Erick Toher, dengan logo war dia akan tetap konsisten untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai menteri misalnya. Nah, yang kita cermati juga adalah dari PDI Perjuangan, Mas Jayadi ketika tadi Mbak Puan ditanya soal kemungkinan Gibran menjadi Bacawa Pres mendamping Pak Prabowo. Tadi Mbak Puan bilang jangan semuanya berandai-andai, kan masih kader juga, kemudian itu kan diusulkan oleh Golkar. Sebenarnya kalau dilihat dari raut dan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, ini ada bentuk kekecewaan kah atau gimana? Ya, pasti menimbulkan kecewaan, kekecewaan kan, luka gitu. Karena kalau Gibran masuk... Meskipun tadi bilangnya jangan berandai-andai? Iya, kan itu jawabannya kan jawaban cuek gitu kan, terserah kira-kira gitu kan. Saya ini bukan pengamat komunikasi ya, tapi... Iya, iya. Jadi, apa namanya, kalau misalnya Gibran dipilih oleh Pak Prabowo jadi Cawa Pres, itu mau tidak mau kan terjadi split, terjadi pemisahan antara Pak Jokowi dengan Gibran sebagai kader selama ini, sebagai kader PDIP. Nah, itu berarti kan akan terjadi, mau tidak mau, terbuka atau tidak terbuka, terjadi pertarungan nanti di kompetisi politiknya. Kita lihat nanti. Nah, bayangkan yang tadinya satu rumah, tiba-tiba harus berhadapan satu sama lain, kan gitu. Dan tidak pernah terbayang kan berarti oleh PDIP sekalipun ya? Ya, tentu sebagai politisi, pasti hal-hal seperti itu pasti dibayangkan, apalagi dalam konteks politik Indonesia ya, di mana orang keluar masuk partai itu seringkali terasa sangat mudah gitu. Seperti, ya ini tadi, seperti masuk, tiba-tiba dicalonkan Golkar, atau tiba-tiba mungkin nanti keluar dari PDIP, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu itu sudah dihitung juga oleh PDIP, tapi mungkin yang tidak terbayang adalah dari kader utama mereka, yaitu dari Pak Jokowi gitu. Walaupun sebetulnya yang keluar secara resmi nanti kan Gibran, gitu kan. Kalau misalnya itu jadi ya. Karena kan PDIP punya, kan tidak mungkin PDIP tetap merestui Gibran, jadi cabar-cabar Prabowo pada saat yang sama mereka mencalonkan Ganjar, kan? Enggak mungkin. Oke. Apalagi kita kenal PDIP selama ini sangat keras, soal-soal begitu kan? Jadi pasti terjadi, ya itu, mau tidak mau, berhadapan-hadapan itu, tim Prabowo plus Gibran berhadapan nanti tim Ganjar plus Pak Mahfud, dalam hal ini ya, antara lain PDIP lawan Gerindra, PDIP lawan PAN, PDIP lawan Golkar, dan sebagainya itu dalam konteks winpress. Oke, sekarang saya mau kembali lagi ke pernyataannya Pak Jokowi tadi pagi, bahwa soal tadi kan soal ini ya, netralitas ya. Nah, terus kalau misalnya Gibran ini menjadi baca operasinya Pak Prabowo, gimana persepsi publik melihat Pak Jokowi? Mas Ferry? Wah, saya, ya jelas kan ada konsep konflik kepentingan ya, konflik of interest. Dan itu di dalam Undang-Undang 28 tahun 1999, harus dijauhi oleh seluruh penyelenggaran negara, termasuk Presiden. Pertanyaan besarnya, apakah ada interes Presiden terhadap anaknya dalam proses penyelenggaran pemilu? Ya, pasti ada. Apapun akan dilakukan oleh seorang ayah untuk yang terbaik bagi anaknya. Meskipun Pak Jokowi hari ini masih tetap menjadi Presiden? Tetap saja? Ya, apalagi menjadi Presiden. Karena sulit Presiden menghindari nuansa nepotisme yang terlarang di Undang-Undang 28 itu. Dan harusnya memang Presiden menjauhkan itu. Dan paling penting adalah Presiden menyelamatkan maruah partainya sendiri. Ada enam karta partai politik di Undang-Undang Dasar kita, yang paling utama perannya adalah mengusulkan calon Presiden dan calon wakil Presiden. Hari ini, kader PDIP sendiri yang merusak proses dan peran utama partai itu dalam demokrasi kita. Bayangkan itu. Pertanyaan besarnya, kenapa PDIP tidak tegas saja kepada Presiden dan anaknya sebagaimana PDIP tegas terhadap Budiman Sujat Miko misalnya? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan besar penting yang harus dijawab oleh PDIP sebagai partai agar demokrasi internalnya tidak dirusak oleh kantornya sendiri. Baik, terima kasih. Kami sudah tangkap pesannya. Mas Ferry, terima kasih. Untuk berbagi pandangannya, Mas Jayadi, terima kasih. Mas Edy, juga terima kasih. Kita tunggu nanti pengumuman dari Koalisi Indonesia Maju. Sampai jumpa di video selanjutnya.